Anda masih bersama kami dalam program Nasional News. Berita berikutnya seputar kecurangan dalam Panwasja. Adanya dugaan kecurangan dalam seleksi Panwasja Pemilu 2024 di Banyuai, Jawa Timur, beberapa hari terakhir terus mencuat. Adanya dugaan kecurangan tersebut bahwa selu Banyuwangi angkat suara guna meluruskan adanya isu tersebut. Adanya dugaan kecurangan dalam seleksi Panwasja Pemilu 2024 di Kabupaten Banyuwangi beberapa hari terakhir terus mencuat. Dugaan kecurangan bukan tanpa sebab, karena salah satu peserta yang memiliki nilai tinggi justru tidak lolos dalam tahapan seleksi. Sebelumnya, rekrutmen calon Panwasja yang diselenggarakan bahwa selu Kabupaten Banyuwangi dimulai dari masa pendaftaran tanggal 21 hingga 27 September 2022. Masa pendaftaran itu kemudian diperpanjang dari tanggal 2 hingga 8 Oktober 2022. Tahap kedua merupakan seleksi administrasi. Kemudian tahap ketiga adalah tes tertulis berbasis Computer Assisted Test atau CAT. Peserta yang lolos tes tulis dinyatakan berhak mengikuti tahap seleksi berikutnya, yakni tes wawancara. Diketahui munculnya dugaan kecurangan itu berawal dari salah satu calon anggota Panwasja yang lolos tes tulis pada Sabtu 15 Oktober 2022 lalu. Diduga salah satu calon Panwasjam itu merupakan relasi atau teman oknum Bawaslu Banyuwangi. Pada tahap tes tulis berbasis CAT terlihat, sejumlah peserta merasakan adanya kejanggalah, di mana peserta yang nilai tes tulisnya tinggi justru tidak lolos ke tahap berikutnya. Menanggapi adanya hal tersebut, Bawaslu Banyuwangi pun angkat suara. Pada kesempatan ini, Ketua POKJA Rekrutmen Panwasjam Bawaslu Banyuwangi Anang Lukmen Avondi mengatakan, dalam perekrutan Panwasjam ini, pihak Bawaslu Banyuwangi memastikan tidak ada kebuncuran soal pada perekrutan Panwasjam 2024. Anang menjelaskan, dalam hal ini seluruh soal bersifat online dan seluruh kendali server berada di provinsi. Dirinya menambahkan, bahwasannya Bawaslu Banyuwangi hanya sebagai fasilitator sarana dan prasarana peserta tes CAT. Dengan ini, ia menyimpulkan, terkait dugaan kecurangan ini, pihak pimpinan maupun staf Bawaslu tidak mengetahui isi maupun jawaban soal tes tersebut. Dengan demikian, pihak Bawaslu saat ini telah membuka tanggapan serta masukkan masyarakat selama proses CAT hingga tahapan wawancara. Apabila nanti memang masyarakat mengetahui adanya kecurangan dengan didukung bukti yang cukup kuat, maka masyarakat berhak melaporkan hal tersebut. Terkait itu kan kita sudah membuka tahapan masukan dan tanggapan masyarakat selama proses CAT sampai tahapan wawancara. Saya kira jika ada masyarakat yang mengetahui info-info terkait dengan kecurangan ataupun ketidaktransparansi terkait dengan pelaksanaan seleksi panwasam, kami persilahkan untuk melapor, untuk mengklarifikasi. Sekali lagi kami pastikan bahwa Bawaslu Kabupaten hanya memfasilitasi sarana prasarana untuk tes CAT tertulis. Dari Benyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayah, National TV Melaporka. Terima kasih telah menonton!